Oke, selamat malam bertemu kembali dengan saya, saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Fokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi lagi tentang sistem elektronomatik dengan kendali PLC yang kita menggunakan Automation Studio. Nanti kita akan membuat sekuensial dua buah silinder dengan menggunakan PLC. Nanti kita bagaimana membuat rangkaiannya, membuat programnya, dan juga nanti mensimulasikannya. Oke, kita buka software-nya. Kita tunggu. Nah, nanti dengan menggunakan Automation Studio ini, kita bisa belajar sistem elektronomatik dengan kendali PLC. Nanti kita bisa eksplor jauh. Kita juga bisa menggunakan sistem menggunakan relay. Jadi, cukup bagus software ini karena bisa kita belajar banyak untuk sistem di Mekatronika. Nah, oke. Seperti biasa, saat kita akan menggunakan Nometic. Nah, di sini kita akan sekuensial dua buah silinder. Kita letakkan di sini. Terus kemudian, kita membutuhkan Directional Control Valve yang 5 per 2. Ya, karena kita akan menggunakan Double Acting Silinder, maka kita menggunakan yang 5 per 2. Kita cek yang pakai Pilot. Nah, ini adalah Directional Control Valve-nya. Oke, terus kemudian, kita bisa hubungkan ini ke bagian belakang. Yang ini kita hubungkan ke bagian yang depan. Oke, terus selanjutnya kita harus memberikan sensor. Ya, sensor yang proximity switch. Ini kita berikan di sini. Untuk minimal. Ya, ini kita namakan 1B1. Nah, kita zoom window supaya lebih mudah untuk mengecek apakah sudah pas posisinya. Ini kita letakkan yang di sini. Ini kita namakan 1B2. Oke, terus kemudian kita akan duplikit. Ya, ini kita duplikit. Kita nanti membutuhkan 2 buah silinder. Ini kita duplikit. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Oke, terus kemudian ini kita ganti. Ini namanya adalah jadi 2B2. Ya, 2B2. Eh, 2B1 ya, yang minimal. Kemudian yang maksimal kita namakan 2B2. Oke, 2B2. Nah, ini sudah. Sensornya sudah. Nah, sekarang kita butuh angin bertekanan. Ya, kita butuh angin bertekanan. Kita masuk ke numetic lagi. Komponen utamanya di sini. Kita menggunakan ini, angin bertekanan. Ini kita buat satu di sini. Kemudian ini kita hubungkan ke sini. Nah, kemudian yang satunya kita hubungkan juga ke sini. Ya, terus kemudian ini kita pasang egg house. Supaya nanti ini dibuang ke udara luar. Ya, dibuang ke udara luar. Oke, terus kemudian kita zoom page. Ini adalah untuk numeticnya kita sudah selesai. Nanti tinggal kita hubungkan, kita linkkan dengan sistem kontrol kita. Nah, maka sekarang kita menggunakan yang PLC. Ladder yang ada di sini, kita menggunakan yang IEC standar. Kita taruh di sini. Kita nanti akan cukup banyak sekuensialnya. Maka ini kita perbanyak rangnya. Ya, kita maksimalkan di sini. Oke, terus kemudian ini kita geser. Nah, kita kemudian membutuhkan card input. Kita masuk ke electrical yang IEC standar. PLC card. Kita butuh card input di sini. Oke, terus kemudian kita butuh card output di sini. Ya, ini dimensinya bisa kita perbesar. Kita lock size-nya. Ini kita perpanjang gitu ya. Kita perpanjang di sini. Supaya lebih, nantinya lebih mudah dalam kita wiring. Ini kita dekatkan. Ini lock size-nya kita buka. Sehingga kita bisa merangkai di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita butuh power supply. Ya, kita butuh power supply. Power supply 24V. Terus kemudian power supply 24V untuk yang di output. Terus kemudian power supply 0V untuk di input. Dan output. Ya, untuk common-nya. Oke, ini kita putar. Kita transformation left. Ini kita paskan langsung di sini. Terus kemudian ini kita transformation yang ke kanan. Ini kita paskan di sini. Nanti kita juga harus cek. Kadang saat kita menghubungkan ini tidak pas karena posisi kecil. Coba kita cek dengan posisi besar. Ya, ini sudah terhubung. Terus kemudian kita butuh tombol start. Ini nanti adalah tombol start-nya. Kita masukkan ke sini. Ini adalah start. Kemudian kita masuk tombol stop. Kita pakai NC untuk yang stop-nya. Nah, ingat nanti program-nya bagaimana. Kalau kita pakainya NC. Ini kita cek window-nya. Apakah sudah pas. Ini yang ini belum pas. Kita paskan di sini. Kemudian ini kita hubungkan ke 24 volt. Ini kita hubungkan ke 24 volt. Oke. Nah, sekarang kita memasang sensor. Kita menggunakan yang switch di sini. yang sensor switch. Kita pakai sensor switch. Ini normally open proximity sensor. Kita berikan di sini. Terus kemudian normal. Nanti 1B1. Ini 1B2. 1B3. Eh, 2B1. 2B1 dan 2B2. Berarti ada 6 input. Kita membutuhkan. Ini kita zoom page. Kemudian window. Kita agak perbesar. Sehingga mudah untuk penyambungannya. Terus kemudian ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Nah, ini kita linkkan di sini. Dengan 1B1. Ya, 1B1. Jadi, sudah ada link. Ini 1B2. Ya, sudah ada link. Yang ini 2B1. Ini kita pakai angka 2. Ini 2B1. Jadi, link. Sudah link dengan sensor proximity. Yang tadi kita pasang di silinder. Anda lihat ini warna biru. Ini sudah ada linknya. Oke, untuk yang inputnya sudah. Sekarang kita masuk ke outputnya. Outputnya kita butuh 2 output. Karena ada 2 solenoid. Kita pakai yang single. Kita cari yang electrical. Kita pakai yang solenoid. Di AC di sini. Ini adalah. Kita namakan 1. Eh, sorry. 1 Y1. Ini kita namakan nanti 2 Y1. 2 Y1. Oke. Ini kita tarik ke sini. Terus kemudian ini tarik ke sini. Ini sudah selesai untuk yang wiringnya. Sekarang kita membuat programnya. Ya, kita membuat programnya. Kita menggunakan yang ladder IC standard. Kita menggunakan normally open untuk stopnya di sini. Karena di sini hardware-nya normally close. Kemudian normally open nanti untuk startnya. Kita agak di tengah. Terus kemudian outputnya rang. Di sini kita beli. Di sini kita namakan start top. Terus kemudian kita lecing. Jadi ini adalah rangkaian start stop kita. Oke, kita zoom window supaya lebih mudah area sini. Kita rangkaian ladder-nya. Kita rangkaian ladder-nya. Terus kemudian kita lecing di sini. Kita lecing di sini. Oke, terus kemudian ini kita turunkan saja. Kita masuk ke ini kontaknya start stop. Kemudian ini adalah kontaknya 1B1. Ini adalah kontaknya 2B1. Terus ini adalah nanti untuk sekuensial yang terakhir. Terus kemudian ini adalah output sekuensial 1. Sekuen 1. Ya, sekuensi 1. Oke. Terus kemudian kita kasih nama di sini. Kita kasih lecing di sini. Nah, sekarang kita hubungkan. Ini adalah sekuensi 1. Jadi sekuensi 1 ini silinder 1 maju. Ya, jika ini aktif nanti silinder 1 maju. Oke, ini kita masukkannya ke sini. Oke. Terus kemudian kita membuat yang sekuensi yang kedua. Ini satu normally open. Normally open lagi. Terus kemudian output disini. Ini adalah sekuensi 2. Oke. Terus kemudian kita lecing. Nah, ini kita lecing ke sini. Ini kita linkkan ke sini. Aduh. Oke. Ini jarisnya nggak lurus. Terus kita luruskan. Oke. Terus kemudian kita sekuen. Ini silinder 2 maju. Terus kemudian kita buat lagi sekuennya. Ini buat lagi. Terus kemudian outputnya lagi. Ini adalah sekuen 3. Terus kemudian kita lecing. Ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan ke sini. Oke. Jadi, kita cek lagi bahwa nanti ini silinder 1 maju, silinder 2 maju, silinder 2 mundur, silinder 1 mundur. Sebelum ditekan tombol stop, maka dia akan berulang. Maka ini tadi silinder 1 maju, silinder 2 maju, kemudian silinder 2 mundur, kemudian kita pakai lagi satu sekuen, silinder 1 mundur. Ini adalah sekuen 4. Terus kemudian kita lecing. Ini kita turunkan. Ini kita lecing ke sana. Silinder 1 mundur, maka kita tambah satu sekuen lagi. Ini yang terakhir tidak usah kita lecing. Ya. Masuk ini adalah sekuen 5. Sekuen 5. Oke, ini kita maju. Terus kemudian ini kita linkkan di sini. Nah, sekarang kita masuk ke keterangan programnya. Ini adalah start. Berarti ini masuk ke keterangan programnya. Sebentar. Ini linknya kita delete link dulu. Ini masuk in aja. In 0. Ya, startnya kan katanya kita masukkan ke in 0. Ini adalah start. Ini in 1. Ini adalah stop. Terus kemudian ini adalah start stop. Ya, ini kurang T ya tadi. Tidak apa-apa. Terus ini juga start stop. Ya, ini masuk. Berarti silinder 1. Berarti ini 1. Ini 1. Start stop. 1 B 1. Ini 1 B 1. Kemudian ini adalah 2 B 1. Start stop. 1 B 1. 1 B 2. 2 B 1. Berarti di sini. Ini adalah sekuen 5. Kita tadi yang terakhir. Ini adalah sekuen 5. Ini kita lecing di sekuen 1. Oke. Kemudian ini sudah selesai. Ini masuk di sekuen 1. Ini silinder 1 maju berarti menyentuh 1 B 2. Berarti in 1 B 1. 1 B 2. Ini 3. Terus kemudian ini kita lecing di sekuen. Sekuen 2. Terus kemudian ini syaratnya adalah sekuen 2. Di lecing di sekuen 3. Ya. Ini kemudian silinder 1 maju silinder 2 maju menyentuh 2 B 2. 2 B 2 itu input start stop 1 B 1 1 B 2 2 B 1 berarti I 5. Kita masukkan di I 5. Kemudian ini sudah selesai. Berarti ini sekuen 3. Sekuen 3. Terus kemudian ini adalah sekuen 4. Lecing. ini adalah sekuen 4. Ini syaratnya adalah 2 B 1 berarti in start stop 1 B 2 1 B 1 1 B 2 2 B 1 terus kemudian ini adalah syaratnya 1 B 1 Oke. Yang inputnya sudah selesai sekarang. Sekarang kita tinggal yang outputnya. Outputnya berarti sekuen 1 ini kita zoom window di sini. sekuen 1 itu menyalakan silinder 1. Silinder 1 itu ada di ini silinder 1. Ya. Silinder 1. silinder 1 itu linkannya di out out 0. Ya. Di linkannya di out 0. Ini adalah sekuen 1. Sekuen 1. 1. Oke. Terus kemudian sekuen 2. Menyalakan silinder 2. Silinder 2. ini aliasnya ini tadi ini di kasih ke output yang 1. Oke. Terus kemudian ini masuk ke sekuen 2. sekuen 2. Terus ini adalah sekuen 3. Ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Dan kemudian satu lagi ini adalah sekuen 4. ini adalah sekuen 4. Ya. Harusnya sudah selesai. Ini kita zoom window. Ini kita kecil saja. ini kita turunkan. Supaya agak di tengah. Oke. Ini zoom page. Nah. Sekarang kita akan cek. Oh ini selanjutnya tadi belum dihubungkan. ini dilingkan dengan solenoid 1. Sol solenoid 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 tadi kita namakan apa ya disini sol 1 1 Y1 kita namakan 1 Y1 kita namakan 1 Y1 ini kita linkkan dengan 1 Y1 yang ini kita linkkan dengan 1 Y2 1 Y2 Y1 oke, ini sudah ngeling semua sekarang kita coba simulasikan kita cek oke, nah kalau saya tekan tombol start harusnya silinder maju mundur ya dia akan selesai kalau kita tekan tombol stop oke, nah kemudian ini kita agak ke kiri tadi nabrak pas saat kita simulasikan kurang begitu bagus nah ini sekarang kita simulasikan oke, ini kita zoom window view, zoom window supaya lebih jelas anda lihat disini programnya bagaimana kita membuat program sekuensial jadi kalau ini saya tekan tombol start maka silinder akan maju mundur sampai tombol stop kita tekan ya nah, anda cek tadi bagaimana saya membuat program PLC-nya ya program sekuensial dua buah silinder dan rangkaian elektronometrik bagaimana ngelingkan bagaimana merangkai input-output gitu ya tadi itu akan berguna saat anda nanti akan memanfaatkan software automation studio ini untuk pengendalian elektronometrik berbasis PLC demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati